The beauty of mercy, keindahan daripada kemurahan hati. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 7 katakan apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kunci untuk berhasil, beruntung, berbahagia. Salah satunya adalah kita harus berlaku murah hati. Murah hati itu adalah kasih dalam bentuk perbuatan. Kasih dalam bentuk tindakan. Kenapa kok begitu penting kita harus berlaku murah hati? Kenapa saudara? Pertama, karena Tuhan sudah tunjukin kemurahan buat kita. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa. Mereka berolah hidup yang dia sudah berikan nyawanya buat kita. Tuhan mau juga kita menunjukkan kemurahan hati buat kepada orang lain. Yang kedua saudara ku, ini perintah. Yang kedua perintah. Tuhan beri perintah, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti bapakmu adalah murah hati. Nukas 6 ayat 36. Terus yang ketiga, kenapa kita harus berlaku murah hati? Saudara ku, bukan cuma karena di perintah. Perhatikan. Saudara ku, nanti kita tuh sebenarnya hidup. Saudara ku, kita hidup. Kita memerlukan lebih banyak kemurahan. Dalam betul apa? Kenapa kita harus berlaku murah hati? Karena berlaku murah hati memberikan apa? Kebahagiaan. Sorry, saya berbahagiaan. Berbahagiaan orang yang murah hatinya. Apa itu the beauty of mercy? Pertama kita akan lihat kemurahan hati adalah sebuah kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada cemaat-cemaat di Makedonia. Saudara, apa bentuk kasih karunianya? Saudara, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, suka cita mereka meluang. Artinya saudara, suka cita itu benar-benar karena Tuhan. Karena sudah diselamatkan. Ya kan, suka cita datang bukan karena keadaannya yang susah. Biasanya kita keadaan susah, kita gak ada suka cita. Tapi kalau kita bisa bersuka cita seperti jemaat Makedonia. Walaupun mereka sedang dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Artinya Paulus bilang, mereka suka cita mereka meluang. Ini apa? Kasih karunia. Meskipun mereka sangat miskin. Jemaat Makedonia bukan jemaat yang miskin. Tapi jemaat yang apa? Sangat miskin. Perhatikan, sangat miskin. Bukan miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Lalu Paulus berkata, aku bersaksi. Baca yang keras. Mereka telah memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelan hati mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh. Kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi kita harus ngerti bahwa kemurahan hati adalah kasih karunia Tuhan Yesus. Kalau kita bisa berlaku murah hati, itu artinya saudara dan saya beroleh kasih karunia. Kalau kita beroleh kasih karunia dari Tuhan untuk berlaku murah hati, maka dengar baik saudara. Perhatikan kata-kata ini. Perhatikan benar. Saudara punya jalan masuk, punya akses, punya pin untuk buka pintu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Kecuali mereka yang dapat kasih karunia. Karena murah hati. Untuk apa? Masuk ke pintu itu. Dan menerima segala berkat yang terbaik. Jadi Firman katakan, berbahagialah orang yang murah hati. Dia akan memperoleh kemurahan. Yes, saya akan dapat kemurahan. Jadi inilah titik tempat saudara berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan aku murah hati, aku berlaku murah hati. Karena ada tahapannya. Kemurah murah hati. Jadi ketika saudara berdoa, saudara menghadap Allah yang murah hati. Saudara sudah latih diri menjadi orang yang murah hati. Masmur 41 ayat 2 dan 4. Daud jelaskan. Berkat Tuhan atas orang yang murah hati. Kita akan baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang. Nama ini orang jadi orang. Perhatikan. Tuhan akan apa? Meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Percaya katakan Amin. Tidak ada orang yang peres saudara. Tuhan tidak izinkan dan satu orang pun mempermainkan saudara. Membuli saudara atau memeras saudara. Kalau saudara dan saya berdoa minta kasih karunia. Supaya kami bisa berlaku murah hati. Yang ketiga. Jika kita berlaku murah hati. Tuhan akan melipat gandakan kuasa doa kita. Saudara masih ingat kisah perwira Kapernaum? Di dalam Lukas 7 ayat 3 dan 6. Ketika dia mendengar Yesus masuk kota Kapernaum. Saudara-saudara Yesus. Lalu dia meminta. Dia menyuruh beberapa orang. Tua-tua Yahudi saudara. Untuk minta kepada Yesus. Bicara kepada Yesus. Supaya Yesus datang menyembuhkan habanya yang sedang sakit. Hampir mati saudara. Saudara lihat disini. Para tua-tua itu. Waktu disuruh oleh perwira Kapernaum. Ini penjajah loh. Yang penjajah. Itu gercek. Langsung pergi ke Yesus. Lalu tua-tua itu meminta. Dengan sangat mereka meminta pertolongan Yesus. Katanya apa? Baca yang keras. Ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Yang keempat. Kemurahan hati membuka jalan menuju kekayaan, kebesaran, dan kehormatan. Kemurahan hati Ripka. Ripka mengubah jalan hidupnya menuju kepada seorang yang kaya. Seorang yang punya kebesaran. Seorang yang dapatkan kehormatan. Akhirnya dia menikah dengan Isaac. Anaknya dia. Namanya Yaakub Israel. Esau. Bangsa besar yang lahir. Kenapa? Raja-raja. Imam-imam. Nabi-nabi. Dan dia masuk silat siapa? Ye. Yesus. Gimana caranya untuk saya bisa berakumurah hati? Tiap hari mikirin kebaikan Tuhan. Tiap hari mikirin kemurahan hati Tuhan. Katakan amin. Ya kan kita perlu merasakan. Mengingat betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan. Melalui Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang kedua. Doa sungguh-sungguh. Supaya aku bisa beroleh kasih karunia Tuhan. Berlaku murah hati tiap hari. Yang ketiga. Apa saudara? Saudara harus membuat rencana. Dan keputusan. Untuk berbuat baik. Amsal 3N27 kita baca. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah menahan kebaikan. Daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukan.